Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada Semoga rahmat serta karunia Selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya Amin, ya Rabbana'an amin Alhamdulillah wa syukurillah Kita dapat berjumpa kembali Tentunya masih di channel Simo, SDSM Di sini saya Bang Simo Kembali akan mengejasahkan Cara untuk memanggil uang setiap hari Baik itu memanggil uang Ataupun memanggil rejeki Datang langsung di hadapan Anda Banyak sekali ijazah amalan rejeki Untuk memanggil uang yang sudah saya ijazahkan Kepada sahabat kesumanya dimanapun Anda berada Silahkan dipilih mana yang cocok Ataupun yang bisa Anda amalkan Karena ketika Anda bisa istiqomah Maka Anda akan merasakan khasiatnya Di sini saya akan berbagi kembali Amalan untuk mendatangkan uang rejeki setiap hari Jadi ketika nanti Anda mengamalkan Diharapkan insya Allah bi'idnillah Ini sudah saya rasakan Yaitu mampu untuk mendatangkan uang Rejeki setiap harinya Bagi sahabat kesumanya Yang di sini memiliki banyak masalah Terkhusus masalah rejeki yang seret Terkhusus supaya bisa untuk membayar hutang Terkhusus untuk memenuhi kebutuhan hidup Di sini saya akan menjelaskan Salah satu amalan Yang amalan ini tidak diragukan lagi khasiatnya Dengan menggunakan media tanah Kenapa menggunakan media tanah Sesuai dengan ilmunya Baiklah langsung saja akan saya ijasakan Kepada sahabat kesumanya dimanapun Anda berada Baiklah akan langsung saya ijasakan Kepada sahabat kesumanya Namun sebelum saya ijasakan Terlebih dahulu bagi kawanku yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Yang ada di bawah video saya ini Baiklah terima kasih Langsung saja untuk ijasa ilmunya Cara untuk memanggil uang Serta rejeki setiap hari Setiap hari rejeki ataupun uang Akan selalu mengalir Dan di situ akan selalu mendatangi Anda Ini sudah banyak sekali yang merasakan Amalan ini dikenal sebagai amalan Yang memang memiliki khasiat Untuk menyelesaikan masalah rejeki Yang sudah teruji Jadi ketika nanti bisa istiqomah Anda akan benar-benar mendapatkan manfaatnya Pertama yang harus Anda lakukan Yaitu amalan ini Paling tidak Anda baca setiap harinya Namun di situ ketika Anda membacanya Di situ Anda sambil memegang tanah Ataupun bersentuhan dengan bumi Boleh dengan duduk silah Di situ Anda tempelkan kedua telapak tangan Anda Ataupun satu saja Menggunakan telapak tangan kanan Anda Tempelkan ke lantai maupun di tanah Dan di situ mulailah diri Anda Untuk membaca doa ini Doanya ada dua Yaitu membaca Quran Surat Al-Kawsa Kenapa harus menempel di tanah? Ini penjelasannya Karena kita kenal bahwasannya Amalan Quran Surat Al-Kawsa Merupakan amalan Yang di situ memang Untuk mendapatkan rejeki Dari perut bumi Yang sudah Allah turunkan Dan bisa untuk membuka Rejeki di suatu tempat Anda berdagang Maka bisa menjadi ramai Tempat Anda sepi Tidak ada tamu Tidak ada pembeli Maka dengan dibacakan Quran Surat Al-Kawsa Maka insya Allah Tempat Anda akan Ramai dikunjungi oleh pembeli Toko maupun warung Yang Anda miliki Silahkan bacakanlah Amalan Quran Surat Al-Kawsa Jadi sudah jelas Bahwasannya Kenapa harus menempel tanah Lalu yang kedua Bacaan selanjutnya Adalah Amalan Quran Surat Al-Ikhlas Ketika Anda Membaca amalan Quran Surat Al-Ikhlas Yang Anda baca Baik itu Anda Membacanya di rumah Di warung Di toko Anda Maka dengan izin Allah Maka di situ Akan mendapatkan Keberkahan Rejeki yang berlimpah Mampu untuk Mendatangkan rezeki Mampu untuk Mendatangkan uang Mampu untuk Mendatangkan kekayaan Di rumah Ataupun di warung Di toko Anda Jadi disini Kenapa kita harus Menempelkan Kedua telapak tangan Maupun satu tangan Saja ke tanah Karena ada hubungan Erat Dari ilmunya Yaitu Berhubungan tentang Untuk Mendapatkan Rejeki Yang sudah Allah turunkan Di muka Bumi ini Engat Yang sudah Allah turunkan Di muka bumi ini Baru kita bisa Manfaatkan Sebaik Mungkin Karena Banyak sekali Yang bisa Teratasi Dari amalan ini Banyak yang Sudah Merasakannya Dan salah satu Hal Yang pernah Saya dapati Dari kedua Amalan ini Dengan dibaca Sambil Menempelkan Telapak tangan Anda Ke lantai Maupun di tanah Yang terjadi Adalah Rejeki Setiap hari Akan selalu Datang Uang Setiap hari Akan mudah Didapatkan Mudah Untuk Disitu Anda Membayar hutan Mudah Untuk Memenuhi Kebutuhan Anda Jadi ini Mengupas Masalah Bab Rejeki Maupun Uang Dan tidak Diperuntukkan Dari Kawanku Seduluku Yang memang Sudah Berkecukupan Ini merupakan Ikhtiar Secara Batin Memohon Dengan Sungguh-sungguh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Ikhtiar Yang disitu Memang Disambung Juga Dengan Syariatnya Namun Ketika Anda Cukup Membaca Doa Tadi Tanpa Mengikuti Maksudnya Mengikuti Secara Batinnya Anda Menempelkan Telapak Tangan Anda Di lantai Maupun Di tanah Ketika Membacanya Itu pun Tidak Jadi Masalah Tidak Jadi Masalah Ini sebagai Pengingat Saja Bahwasannya Ilmu Ini Kajiannya Ini Ada Hubungannya Agar Anda Ingat Karena Apa Ketika Anda Membaca Kedua Doa Ini Dan Anda Paham Kajiannya Anda Mengerti Maksudnya Anda Mengerti Tujuannya Maka Pasti Anda Akan Merasakan Khasiatnya Berbeda Ketika Anda Asal Membaca Tidak Memahami Kajiannya Tidak Memahami Ilmunya Pasti Tidak Ada Timbul Keyakinan Dan Ketika Tidak Timbul Keyakinan Maka Disitu Tidak Akan Bisa Istiqumah Jadi Seperti Itulah Amalan Mengenai Masalah Rezeki Yang Sulit Di Dalam Kehidupan Kita Mengenai Masalah Uang Yang Sulit Kita Dapatkan Dan Mengenai Masalah Masalah Lainnya Berhubungan Masalah Rezeki Maupun Uang Barakallah Semoga Pengetahuan Pengetahuan Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Dan Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Dan Jika Ada Pertanyaan Dari Pengetahuan Ilmu Ini Seteluk Semuanya Bisa Tinggalkan Komentar Berkah Manfaat Ilmunya Di Batang Tugus Telur Dari Saya Bang Simo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh